Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Igor Fadirah Dari Klasika Ratingsin Disini saya akan membuat tutorial Mengenai patik analisis Menggunakan Solidbox Ya Laka yang pertama yaitu Kita suka membuat yang statiknya Kemudian kita Menambahkan ini Simulation Tutor ini Kemudian klik Yang disini Solidbox Simulation Kemudian Just Study Oke Disini kita akan mengucinya Dengan patik Nah disini patik ada 4 Yang pertama Constant Update 2 Go Event Kemudian yang kedua Variable Update 2 Go History Gata Yang ketiga Harmonic Fatigue of Genosoidal Loading Kemudian yang terakhir Random Dubation Fatigue of Random Dubation Oke yang pertama kita akan menggunakan Constant Update Go Event With Definition Scale Yang kedua kita menggunakan 7% Update Go Historic Data Untuk yang kedua ini Ini hanya tersedia pada Solidbox Premium Oke Yang pertama kita pilih ini Kemudian klik OK Oke Untuk langkah Pertama Kita klik kanan pada loading ini Kemudian Add Event Oke Disini kita akan melakukan Menggunakan 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 beban statik yang telah kita buat Sebelumnya Kemudian menggunakan Skala 1 Disini Beban statik ini Akan saya ulang Menjadi 2.000 Oke Saya pilih 2.000 Kemudian Untuk dubahnya Disini ada pilihannya Tapi saya menggunakan Reverse Fully Reverse Berarti Dubahnya Akan bolak-balik Kemudian Kita klik OK Untuk selanjutnya Kita disini akan Mengefinisikan Mengefinisikan Curve Action Curve Material yang akan Kita gunakan Dari sini Dari kanan baga Ini bracket yang Desain yang kita buat Kemudian Apply and edit Partik data Oke Oke Disini ada Tabel Yang akan kita isi Nah Kita pilih yang Yang nomor 2 ini Build for material As Elastic modules Kemudian Untuk datanya Atau Data yang Kurvanya Disini Saya akan menggunakan Standard Asmic Carter Steel Curve Oke Ini Kemudian Disini juga ada Tipe 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 Log add Log block Semi log Dan ini yang Sisi yang Menggunakan Yang log Kemudian Disini Kita save-save Untuk Kita gunakan Di pengujian selanjutnya Atau Jika kita butuhkan Kemudian Klik Apply Kemudian Close Oke Ketika sudah Didefinisikan Maka akan ada Centang Hijau ini Kemudian Menurut Selanjutnya Kita klik pada Result option Klik kanan Kemudian Define and edit Klik kiri Oke Disini Ada dua pilihan Surface Only And hold Moja Untuk Pada Kesempatan kali ini Saya menggunakan Yang Tipe pertama Hold Model Model Oke Kemudian Langkah selanjutnya Kita klik kanan Pada Faktik Kemudian Kita ke Proportize Oke Disini Kita menggunakan No Interaction Kemudian Equipment Trash Kemudian Gerber Oke Ketika sudah Disini Semua Kita klik Oke Kemudian Kita running Sebelumnya Kita Oke Oke Ketika sudah Kita running Maka Akan muncul seperti ini Dan tunggu sampai selesai Nah Nah Ini adalah Hasilnya Untuk Hasilnya Berada di 93,3 Disini ada dua result Yang pertama Damage Dan Rift Damage Berarti Bersi Bersi Ketika Belum Menyentuh Angka 100% Maka Bersi Kita akan Tahan Atau Mampu menahan Beban yang Berulang Yang sudah Kita Definiskan Jangan Dari Kemudian Untuk Live Live Sini Sini Ini Kita bisa Klik dua kali Nah Total Live Circle Ya Disini Paling tinggi Ini Ada Ini Bisa Kita Lihat Ini Adalah Dimana Beban Akan Terusak Ketika Terjadi Pengulangan Sebesar Selanjutnya Kita Bisa Untuk Parti Yang kedua Kita New Study Kemudian Dipartik Kemudian Untuk Yang kali Ini Kita Bili Yang Parable Amplitude Historic Historic Data Setelah Itu Kita Klik Oke Oke Langkah Yang pertama Hantus Sama Seperti Yang tadi Kita Klik 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 Kemudian Add Events Nah Yang Membedakan Yang Dari Disini Kita Masukkan Data Yang Sudah Kita Miliki Nah Disini Get Curve Nah Disini Kita Masukkan Data Yang Kita Miliki Disini Disini Saya Sudah Miliki Dan Masukannya Kita Tinggal Kopi Dari Ya darahnya sangat banyak ya Terima kasih 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 Terima kasih